Akhirnya, Didi pun dirawat di rumah sakit. Agen Mahon berkata bahwa istrimu sudah dibebaskan. Dan Franklin berkata bahwa ia akan menepati janjinya. Ia akan menyerahkan Scoville sebagai imbalannya itu. Franklin pun dibawa menuju penjara. Pintu Teater 1 telah dibuka. Halo Sobat, apa kabar? Kali ini, kita akan melanjutkan membahas alur cerita dari TV series Prison Break Season 2. Pasti udah banyak yang ngesabar nih buat episode selanjutnya. Bagi Sobat yang belum menonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi video ini ya. Mau tau kejenisian apalagi yang Scoville rencanakan untuk kabur dari kejaran polisi? Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita mulai intronya. Scene diawali, Scoville, dan kawan-kawan memutar rekaman isi dari flashdisk tersebut. Dan mereka pun terkejut dengan rekaman tersebut. Balik datang ke kantor FBI dan menagih hadiah karena telah berhasil menangkap si Gelo. Namun, agen Mahon menolaknya karena ia dengan gegabah datang menampakkan dirinya di kantor FBI. Agen Mahon berkata, kau akan mendapatkan uangmu jika kau main denganku secara semunyi-sembunyi. Dan kau harus pergi ke Meksiko untuk mengejar Sucre. Buro berkata, jika rekaman itu diberikan kepada media, itu hanyalah rekaman biasa saja. Kita harus memikirkan cara agar rekaman itu berguna. Scene berganti ke Keller Man. Terlihat, ia sedang membeli sebuah sniper. Untuk apakah sniper tersebut? Agen Mahon meragukan Franklin yang belum bisa mengetahui keberadaannya Scoville. Franklin hanya memanfaatkan website yang diberikan Scoville kepada Sucre untuk berkomunikasi. Agen Mahon meremehkan Franklin. Mereka pun berdebat dan di akhiri bawasannya Franklin berjanji akan menemukan Scoville. Namun, ia butuh waktu. Kembali ke Burau, ia memberikan sebuah nomor kepada Scoville. Itu adalah orang kepercayaan almarhum ayahnya, yang bernama Cooper Green. Scoville pun menelponnya dan berkata kepadanya, kau pasti tahu soal rekaman itu. Jika kau mau tahu isi dari rekaman tersebut, pergilah ke patung mamut di taman. Sarah datang ke makam ayahnya dan bertemu dengan Bruce teman ayahnya di sana. Bruce berkata, ini hanya salah paham saja. Aku tidak membunuh ayahmu. Dan Bruce pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Balik datang ke penjara dan ia datang untuk menemui Sanchez kembali. Dan menawarkan sebuah penjara yang mewah jika ia mau memberitahu tempat keberadaannya Sucre. Sucre datang ke rumah bibinya di Ixtapa, Meksiko. Dan terlihat mereka sangat bahagia. T-Bag datang ke kantor seseorang dan berkata, kita memiliki wajah yang mirip. Pria itu tak mengerti maksudnya. T-Bag pun langsung menghajar pria tersebut hingga tewas. Apa maksudnya? Sin berpindah ke Cooper Green, orang kepercayaan ayahnya Scoville. Ia sudah berada di patung mamut di taman. Dan ia mengangkat telpon umum yang berdering di sana. Itu adalah Burrow. Burrow memerintahkan untuk melepas jasnya dan membuang ketong sampah. Pria itu menolaknya namun Burrow berkata, ikuti perintah kami jika kau mau mendengarkan audionya. Lalu pria itu diperintahkan untuk pergi ke sisi taman lainnya dalam waktu 4 menit. Pria itu pun berlari. Dan ternyata ada dua orang mata-mata yang sedang mengikutinya. Ia pun sampai di telpon umum selanjutnya. Dan ia diperintahkan kembali untuk masuk ke dalam kolam. Mata-mata itu berkata, mereka mau merendam mic-nya jika kita menyadap mereka. Cooper Green pun yang basah kuyuk mendapatkan sebuah ponsel dari anak kecil. Dan diperintahkan untuk pergi masuk ke dalam museum. Mata-mata itu ternyata anak buahnya Agen Kim. Agen Kim memerintahkan Agen Mahon untuk pergi ke taman tersebut. Dan juga ia berpesan, Franklin harus dibunuh sesegera mungkin. Agen Mahon pun masuk ke dalam ruangannya Franklin dan berkata, perjanjian kita sudah kubatalkan. Sekarang aku tidak membutuhkanmu lagi. Scoville sebentar lagi akan tertangkap dan itu bukan karena bantuanmu. Agen Mahon memberikan sebuah penawaran. Jika kau mau istrimu tetap bebas dan anakmu masih dirawat, kau harus memenuhi permintaanku. Yaitu, aku akan mengirimkan sebuah paket dan kau harus memakainya. Franklin pun bertanya apa isi paket tersebut. Agen Mahon pun pergi dari sana. Kembali ke Cooper Green. Ia tiba di sebuah museum dan menyusuri jalan di sana, sesuai arahan Burrow. Dan ia pun tiba di sebuah basement tempat Scoville berada. Di sisi lain, Dr. Sarah diajak Bruce untuk bertemu seseorang. Dan ternyata itu adalah Cooper Green yang asli. Dr. Sarah pun segera menelpon Burrow dan memberitahu hal itu. Burrow pun berlari menuju tempatnya Scoville. Scoville pun bertanya soal bagaimana cara rekaman ini bisa membuktikan Burrow tidak bersalah. Dan Cooper Green yang palsu pun segera meyakinkannya. Saat Burrow tiba, Scoville tidak ada di sana. Dan Scoville sudah berada di luar. Scoville pun mengetes beberapa pertanyaan kepada orang itu. Karena Green Cooper tidak berhasil menjawab pertanyaannya Scoville, Scoville pun segera menghajar Green Cooper palsu tersebut dan Burrow pun datang. Scene berganti ke T-Bag. Ia sedang berada di bandara dan hendak pergi ke Bangkok. Ia memiliki paspor atas nama orang lain di sana. Jadi, pria yang dipukul di awal episode tadi adalah orang yang mukanya mirip dengan T-Bag. Sehingga ia menyamar menjadi orang tersebut. T-Bag diberitahu bahwa penerbangannya akan transit terlebih dahulu ke Meksiko. Dan T-Bag diperintahkan untuk memasukkan tasnya yang berisi jutaan dolar ke dalam bagasi pesawat. Ia pun mengkhawatirkan tas tersebut. Agen Kellerman bertemu dengan adiknya yang sudah lama tidak berjumpa. Dan Agen Kellerman meminta maaf atas apa yang telah terjadi selama ini. Dan Kellerman pun pamit. Agen Mahon mendapati Green Cooper yang terbangun dari pingsannya dan melaporkan kepada Agen Kim. Agen Mahon bertanya-tanya kenapa Burrow dan Scoville repot-repot untuk melakukan hal seperti ini. Kenapa mereka tidak kabur saja dan menghilang. Agen Mahon menyadari bisa jadi Burrow itu tidak bersalah. Dan Agen Kim hanya menutup-nutupinya saja. Agen Mahon hanya bisa mengikuti perintahnya Agen Kim. Scoville dan Burrow kembali ke hotel dan Dr. Sarah datang membawa Green Cooper yang asli. Di penjara Franklin mendapatkan sebuah paket dan ternyata paket itu adalah sebuah tali. Ia pun terkaget. Berarti Franklin diperintahkan Agen Mahon untuk bunuh diri. Belik pun berada di pesawat menuju Meksiko untuk mengejar Sucre. Dan ternyata ia berada di pesawat yang sama bersama T-Bank. Istri Franklin menjenguk suaminya. Dan Franklin berkata bahwa aku sangat mencintaimu dan Didi. Ucapkanlah permohonan maafku untuk Didi. Istri Franklin pun pergi. Scene berganti ke tempat presiden akan memberikan pidatonya. Agen Kalerman membawa snipernya dan membunuh seseorang di sana. Agen Mahon menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun mengetahui bahwa Burrow menelpon dan mengawasinya dari suatu tempat dan ia tahu itu adalah hotel di seberang taman. Kembali ke hotel. Green Cooper meneliti rekaman tersebut dan ia kecewa ternyata rekaman itu tidak memiliki tanggal rekaman dibuat. Di sana hanya ada tanggal rekaman itu disalir. Jadi kesimpulannya rekaman itu tidak bisa membuktikan bahwa statement masih hidup saat Burrow di penjara. Rekaman itu pun tak berguna. Agen Mahon masuk ke dalam hotel dan menanyakan keberadaan dokter Sarah. Dan ia pun segera pergi ke kamarnya. Green Cooper memiliki sebuah ide. Bagaimana jika kau mengancam presiden dengan rekaman ini? Agar kau bisa mendapatkan gerasi bahwa Burrow tidak bersalah. Scoville pun setuju dan akan menjalankan rencana tersebut. Kembali ke penjara, Franklin pun akhirnya memutuskan untuk gantung diri. Dan, aksi Franklin ketahuan oleh sipir di sana. Dan ia berhasil tertolong. Kembali ke hotel, Green Cooper pun diperintahkan untuk pulang. Scoville berkata, kita akan pergi ke tempat presiden pidato yang jaraknya hanya 10 menit dari sana. Scoville janjian kepada dokter Sarah bahwa kita akan bertemu di taman pukul 15.15. Dan mereka pun pergi dari sana. Agen Mahon tiba di lantai tersebut dan masuk ke dalam kamar. Dokter Sarah terkaget dan segera bersembunyi. Agen Mahon melihat ada charger yang ketinggalan. Ia tahu masih ada orang di dalam. Agen Mahon pun berpura-pura pergi dari sana. Dokter Sarah yang tertipu akhirnya keluar dari bawah kasurnya. Dan, Agen Mahon pun menodongkan senjata kepadanya. Agen Mahon pun menginterogasi dokter Sarah. Namun, dokter Sarah enggan untuk berkata keberadaannya Scoville. Kembali ke bandara, akhirnya tiba-tiba di Meksiko. Dan mengambil kantong berisi uangnya di sana. Namun, betapa terkagetnya ia ketika melihat ada belik di sana. Dan segera ia berpaling. Namun, tasnya masih di sana. Ia harus pergi ke bagian belakang agar bisa mengambil tasnya dengan cepat. Ia pun mengambilnya. Namun, ia ditegur oleh petugas. Dan mereka pun berkelahi. T-Bag berhasil membuat pingsan si petugas. Namun, sayangnya ranselnya itu masuk kembali ke dalam bersama petugasnya. T-Bag pun segera kabur dari sana. Scene berganti. Franklin berkata kepada sipir penjara bahwa aku tidak stres atau gila. Hanya keluargaku dalam bahaya. Franklin memohon kepada sipir tersebut agar diizinkan menelpon. Franklin pun menelpon kantor FBI dan ingin berbicara kepada Agen Mahon. Namun, Agen Mahon sedang tidak ada di kantor. Dan diterima oleh rekannya, Agen Wheeler. Franklin pun berkata titip pesanku kepada Mahon. Bahwa aku akan melakukannya. Jangan sakiti keluargaku. Akhirnya, Agen Wheeler pun pergi dan menyelidiki kasus tersebut. Scene berpindah ke Burau. Ia datang ke tempat sahabat lamanya. Dan meminta bantuan kepadanya untuk memenuhi pesan kertas yang ada di sana sekarang juga. Dan Sobat Burau pun akan melakukannya. Kembali ke tempat pidato presiden. Akhirnya ibu presiden tiba di lokasi dan Agen Kellerman sudah siap-siap akan menembak beliau. Ibu presiden pun turun dan bersalaman dengan beberapa orang di sana. Dan ternyata ada Scoville di sana yang mengajak salaman kepada presiden. Ia pun ditangkap oleh paspampres di sana. Namun, ternyata Scoville memberikan sebuah pesan yang berisi. Kita memiliki rekaman tersebut. Scoville pun dibawa ke ruang dapur di bawah. Dan ternyata ada Agen Kim di sana. Agen Kim memerintahkan kepada paspampres lainnya untuk meninggalkan tempat ini. Scoville berkata, aku ingin berbicara dengan presiden. Pasti ia ingin melakukannya. Agen Kim meragukan hal itu dan berkata, kau mustahil bertemu dengan ibu presiden. Agen Kim berkata, dimana kakakmu berada? Namun Scoville enggan untuk menjawab. Akhirnya Scoville pun dipukuli hingga bebak bulur. Sin berpindah ke Sukre. Ia mendapatkan kabar di berita bahwa T-Bag terlihat berada di bandara. T-Bag bertengkar dan nampak sedang ingin mencuri sebuah tas. Sukre yang tahu bahwa T-Bag membawa uang 5 juta dolar. Akhirnya segera menyusul ke bandara untuk berburu harta karun tersebut. Kembali ke Scoville, nampak ia sudah babak belur dihajar oleh Agen Kim. Namun tetap Scoville enggan berkata dimana buruk berada. Dan tiba-tiba presiden datang ingin berbicara empat mata dengan Scoville. Agen Kim tak setuju. Namun presiden mempertegasnya untuk keluar dari ruangan. Presiden berkata, aku tak yakin rekaman apa yang kau bicarakan. Ia ingin mendengarkan terlebih dahulu. Scoville berkata rekaman itu berisi percakapan antara dirimu dan kakamu. Setelah kakamu dinyatakan tewas, dibunuh oleh burau. Rekaman itu tersalin dan tersebar di 20 tempat yang berbeda. Kau bisa memilih ingin mendengarkannya lewat lopon atau lewat media. Sucre kembali ke rumahnya dan betapa mengejutkannya ternyata Balik sudah ada di sana. Balik pun menodongkan pistolnya kepada Sucre. Lanjut, presiden pun menelpon burau dan burau pun memutarkan rekamannya itu. Ternyata memang benar. Rekaman itu berisikan percakapan tentang statement yang mengeluhkan harus bersembunyi sampai burau dieksekusi mati. Presiden pun luluh dan menanyakan bagaimana proses kematiannya statement. Scoville menjawab, ia bunuh diri atas keputusannya sendiri. Nah, sekarang bagaimana keputusanmu, wahai ibu presiden? Agen Wheeler datang kepada Franklin dan berkata, mengakulah apa yang Agen Mahon perintahkan kepadamu. Aku jamin kehidupanmu akan aman. Franklin pun bingung di sana. Balik akhirnya menangkap Sucre dan akan membawanya kembali ke Fox River. Balik berkata akan mendapatkan hadiah 100 ribu dolar. Namun, Sucre menawarkan sesuatu yang lebih besar. Ia mengatakan tahu keberadaan uang 5 juta dolar tersebut. T-Bag ada di kota ini. Kembali ke Scoville, presiden berkata, apa yang kau mau? Scoville berkata, pertama, buka borgolku. Kedua, aku akan pergi dari sini tanpa adanya pengawasan. Dan terakhir, aku mau gracie untukku dan kakakku. Bersihkanlah nama kami dari segala kejahatan hari ini juga. Jelas presiden tak setuju dengan hal itu. Scoville menggertak, kau harus naik ke podium dan berkata sekarang juga kepada media memberikan gracie tersebut. Ini bukanlah negosiasi. Ini adalah perintah. Presiden pun keluar dari ruangan dan mengatakan untuk membebaskan Scoville. Agen Kim tak setuju dengannya. Ditambah lagi, presiden berkata akan memberikan gracie kepada mereka. Namun, presiden berkata kepada Agen Kim bahwa akulah yang punya kuasa dan buah wanang di sini. Akhirnya Scoville pun dibebaskan dan terpastikan tidak ada anak buah Agen Kim yang mengikutinya. Kembali ke burau, sobatnya datang dan membeli sebuah tiket transportasi untuk tiga orang. Scoville pun sampai di tempat pertemuan antara dirinya dan Dr. Sarah. Namun, ia cemas karena Dr. Sarah tak kunjung datang. Kembali ke hotel, handphone Dr. Sarah berbunyi dan Agen Mahon mencoba untuk merebut handphone itu. Namun, Dr. Sarah mengambil kesempatan mengambil pistolnya Agen Mahon dan menondongkan pistolnya. Akhirnya, Dr. Sarah pun bisa terbebas dari sana. Namun, ternyata Agen Mahon hanya berakting. Pistol itu tidak berisikan magazine. Agen Felicia sudah siap di bawah untuk mengikuti Dr. Sarah. Agen Kim nampak gelisah dan masuk ke sebuah mobil. Dan di mobil itu ada pria misterius. Agen Kim menceritakan dan beberapa menit lagi, Presiden akan memberikan gerasi terhadap Scoville dan burau. Akhirnya, pria misterius itu memberikan berkas yang bernama Sona. Apa maksudnya? Scoville menelpon Sarah dan memberitahu keberadaannya. Dan Sarah pun pergi menjemputnya. Scoville datang kepada burau dan ia berkata bahwa ia berhasil melakukannya. Burau berkata, padahal aku sudah menyiapkan tiket kapal untuk kabur. Scoville pun menonton acara pidato Presiden. Presiden yang gelisah kedatangan Agen Kim yang berkata, Bukan hanya Scoville saja yang tahu rahasiamu. Tapi kami pun bisa membongkar rahasiamu. Tinggal kau pilih, dibongkar oleh Scoville atau dibongkar oleh kami. Presiden pun memikirkannya dan naik ke atas podium. Dan ia memberikan sebuah pernyataan yang mengejutkan. Presiden berkata, Dengan berat hati, aku menyampaikan bahwa aku telah menderita penyakit kanker yang mematikan. Dan aku pada hari ini mengundurkan diri dari Presiden Amerika Serikat. Semua orang pun terkaget. Dan Scoville berkata, Itu artinya kita tidak akan memiliki gerasi lagi. Dan kita tidak memiliki kesempatan apapun lagi. Kita harus menghilang selamanya. Berusaha. Gimana nih, makin seru gak episode kali ini? Mimin jamin episode selanjutnya akan lebih seru lagi. Like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan episode selanjutnya. Sekian dulu episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Pintu teater satu telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.